. Harga minyak sawit mentah crude palm oil CPO, terpantau melanjutkan kenaikan harga. Semakin meninggalkan level 3.556 ringgit Malaysia, terendah sejak medio Juni tahun 2021. Trading economics menunjukkan, harga CPO di sesi pagi perdagangan hari ini, Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022, pukul 9.23 waktu Indonesia Barat, naik ke Rp4.044 ringgit Malaysia per ton. Disebutkan, kenaikan harga ditopang meningkatnya permintaan akibat strategi beli di saat harga anjlok. Lalu bagaimana dampaknya kepada petani sawit di dalam negeri? Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASINDO, Gulat Manurung mengungkapkan, harga tandan buah segar TBS, di tingkat petani saat ini pun ikut terkerek kenaikan harga CPO. Alhamdulillah, harga sudah naik. Hari ini Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022 CPO Rp9.825 per kilogram. Naik Rp1.000 per kilogram. Harga TBS masih Rp1.950 per kilogram per kilogram. Kami berharap bisa naik ke Rp2.500 per kilogram, kata Gulat Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. Selain itu, dia menambahkan, penyerapan TBS petani juga sudah lancar. Sejak PE Pungutan Ekspor BPDPKS, dinolkan, penyerapan sudah lancar. Hanya antre saja 2-3 jam. Sebelumnya, bisa antre sampai 2 hari, kata Gulat. Petani, katanya, sudah semakin bergairah memanen sawit. Dari sebelumnya rotasi panen bisa sampai 1x15 hari, sekarang sudah menuju normal dengan rotasi 1x10 hari. Kami baru saja bertemu dengan Wakil Presiden, menyampaikan hal-hal yang masih mengganjal. Seperti DMO wajib pemenuhan domestik atau domestic market obligation dan DPO ketentuan harga domestik atau domestic price obligation, juga FOO flush out. Bapak Wakil Presiden berjanji segera mengevaluasi bersama Menteri terkait, kata Gulat. Pertemuan tersebut, ujarnya, membahas program Santri Prener berbasis sawit, kondisi terkini petani sawit saat harga TBS anjelok, dan hilirisasi sawit. Sementara itu, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit SPKS, Mansuetus Darto menambahkan, harga TBS petani swadaya saat ini memang sudah naik mengikuti tren harga CPO. Hanya saja, katanya, kenaikan harga TBS petani swadaya tak sampai Rp. 1.000 per kilogram. Termasuk, harga oleh dinas perkebunan di daerah pun tidak mencantum kenaikan Rp. 1.000 per kilogram. Rotasi panen tidak masalah. Harga TBS naik. Tapi, meski tidak besar ini menunjukkan bahwa potongan BPD-PKS pungutan ekspor, selama ini digunakan untuk subsidi konglomerat biodiesel telah mengerus harga TBS petani sawit. Ironisnya, sudah tahu potongan itu mengerus harga TBS petani, tapi program untuk petani itu tidak jalan, tukas Mansuetus Jumat 29 Juli 2022.